Presiden Jokowi mencoba kereta otonom di ibu kota Nusantara. Kereta ini dikirim langsung dari China. Railway Rolling Stack Corporation merupakan bagian dari komitmen pemerintah untuk menyediakan moda transportasi ramah lingkungan di IKN. Jokowi menyatakan bahwa atsiap digunakan saat peringatan hot airy dan berharap kota-kota lain di Indonesia dapat mempertimbangkan adopsi transportasi. Masal yang sama, dia juga mengungkapkan bahwa investasi untuk art jauh lebih murah dibandingkan dengan light rapid transit dan mesh rapid transit. Simak terus video-video dari kami, jangan lupa untuk like, subscribe, dan tekan tanda lonceng untuk terus mendapatkan informasi-informasi terbaru yang kami sajikan di Warta Ekonomi TV. Sampai jumpa di video kami selanjutnya. Sampai jumpa di video kami selanjutnya.